Intro Baik Mitra ATA TV, bagi anda yang baru bergabung Kami ucapkan selamat malam, kita masih di spesial toksu bersama Armin Aneka Perdana Dan kita ingin tahu tentang solusi yang ketiga ya Pak, masalah kemitraan Nah ini mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Hendrik Seperti apa nih, bagaimana caranya untuk pemirsa atau belum tahu ya bagaimana caranya Nah jadi kembali lagi, untuk solusi yang diberikan oleh PT Armina itu ada tiga Pertama cara tunai, DPnya tiga setengah Terus yang kedua dengan cara mengangsur, DPnya tetap tiga setengah juta Boleh mengangsur minimalnya 500 ribu Setiap bulan boleh, tiga bulan sekali boleh Nah yang ketiga yaitu menjalankan usaha Yang seperti dilakukan oleh Dik Natswa Nah setelah kita DP, biasanya masyarakat Kalau misalnya di dalam kehidupan kita Hal wajar, aku udah DP dapetnya apa? Padahal itu udah ibadah, kan gitu Nah Armina tahu akan hal tersebut Jadi begitu kita DP tiga setengah Kita akan langsung mendapatkan lima keuntungan Nah mungkin bisa dijelaskan sama Dik Natswa Setelah DP tiga setengah Kita sudah tercover asuransi Sama berlaku Ini asuransi berlaku selamanya ketika kita Mohon maaf ya Ketika kita meninggal biasa Kita dapat ahli warisnya mendapat 7 juta Ketika kita meninggal Ketika kita kecepatan 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 Kita bisa ahli warisnya mendapat 50 juta Sampai 50 juta ya Dan peramatan karena keselakan 2 juta Ya Ya Pilih yang mana? Gak pilih yang banyak ya Jadi di cover asuransi juga ya Yang pertama didapat asuransi Kemudian ini apa lagi nih? Ini ID card ID card Ini untuk Apa kita sudah dapat ini Untuk jadi anggota Member ya Member Arminareka Berdana Tadi bisa diwariskan Maaf asuransinya Iya Jadi ketika Jadi untuk ahli waris Ahli waris ya bisa ya Ahli waris yang mendapatkan cover asuransi Kemudian apa lagi nih Mbak Nasya Ini legalitas perusahaan Kan kalau misalnya kita Di Tref1 ya Pak minta legalitas perusahaan ini Pasti jawabnya Siapa? Oh ya kan? Ini dia Lihat kayak gini Ini ada ya Arminah Haji Adani Melihatkan ini fotokopinya Ya Untuk mengingat ini Untuk menyakinkan Saya maaf bahwa Arminareka Arminareka Berdana ini Labis yang sangat-sangat Amanah Iya Jadi semuanya ada ya Nah yang kemudian Ini ada voucher Ini voucher untuk pengurang biaya umrah Nilainya Sebesar Nilainya 350 dolar 350 dolar Iya Ini bisa Untuk gunakan Satu kali saja Untuk keberangkatan umrah Oh Sekali Misalnya kita membuka kemitraan 13 Nanti kita dapat Voucher Kayak gini 13 Misalnya kita membuka kemitraan 22 Kita akan mendapat kayak gini 22 22 buah Ketika kita buka kemitraan 40 Kita akan mendapat voucher ini 40 Nilainya sama 350 dolar Jadi seberapa kali jumlah kemitraannya ya Seberapa banyak kemitraan yang didaftarkan Ya Nah ini Ada Ada souvenirnya Baju koko Nah ada juga Baju koko untuk yang bapak-bapak Bukan untuk yang ibu-buku Nah jadi Kita Cuman DP3 setengah cedah Sudah dapat voucher Legalitas ID card Asuransi Asuransi Juga Jadi Di sini itu Malah Kita yang untung Armina juga untung Tapi Ya sedikit lah Kita kan juga untungnya Kita untungnya yang banyak Gitu Jadi sama-sama Menguntung fair ya Nah ini Nah yang terakhir itu Yaitu hak usaha Hak usaha Hak usaha Yang Selamanya Sifatnya sunah Sunah ya Nah boleh dijalankan Boleh tidak Dan itu diwariskan juga bisa Diwariskan bisa ya Maksudnya apa? Dengan hak usaha yang diberikan Contoh seperti Dek Nazwa ini Dia niatnya Awal di Awal tahun kemarin Untuk bergabung Untuk Melaksanakan Ibadah umroh Nah Satu sisi Dia juga Ingin menjalankan Usaha yang diberikan oleh PT Armina Nah Usaha yang diberikan PT Armina Itu sudah Mendapatkan Sertifikasi halal Dari Dewan Syariah Ulama Indonesia Resmi ya Jadi Fasilitasnya bagaimana Nah Begitu kita bercerita Menyampaikan Saya naik Perusahaan PT Armina Travel Umroh ini Yaitu Fasilitasnya ini Yang bersangkutan Tertarik Nah Oke Aku mendaftar Untuk Umroh Menggunakan jasa travel Armina Reka Bapak Ibu Itu sudah Menjalankan Usaha Kompensasinya Armina Memberikan Fee Komisi Sebesar Satu setengah juta Untuk satu orang Satu jamaah Satu jamaah Kalau dua orang Tiga juta Kalau sepuluh orang Dua puluh satu juta Itu masuk Ke rekening pribadi Secara otomatis Terhitung Nah Dengan nilai Dua puluh satu juta Saya kira Itu sudah Cukup Lebih dari cukup Lebih dari cukup Untuk melunasi Biaya paket Perjalanan Umroh Kita Itu Mas Adin Jadi sistemnya adalah Kita bagaimana Satu jamaah Tadi Secara gak sengaja ya Kita sebenarnya Tidak hanya ngobrol Cukup kita mensiar Cukup mensiar Konteksnya bukan mencari Mencari itu Sudah tugasnya polisi Jangan ngambil Ngambil ranah tugas polisi Mencari-mencari Bukan Karena tamu onglah itu Pilihan Ya Banyak kok Banyak kok masyarakat kita Yang secara ekonomi Secara fisik Secara finansial Mampu Tapi Belum juga bisa Berangkat Ke Baitullah Jadi disini kuncinya Niat Niat ya Niat Kita pasti bisa Umroh itu mudah Tinggal niat ya Baik Pak Hendrik Sama Mbak Natswani Setelah ini Nanti kita akan Membahas dikit Tentang bagaimana sih Memotivasi ya Di apa aja Strateginya nih Supaya Bisnis tadi Kemitraan tadi Juga bisa jalan Dengan lancar Dan juga Ibadahnya juga lancar Tapi kita tahan dulu Kita harus judah sebentar Baik Mitra Tia TV Kita akan kembali lagi Dalam spesial Talkshow bersama Arminar Eka Tetaplah bersama kami